...terhubung melalui sambungan telepon dengan Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia Pujo Broto untuk mengetahui penyebab tergelincirnya pesawat dengan nomor penerbangan GA618 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Selamat sore Pak Pujo. Selamat sore Bung Wahyu. Ya, Pak Pujo, sudahkah diketahui penyebab pasti tergelincirnya pesawat GA618 siang tadi, Pak Pujo? Ya, jadi gini Bung Wahyu, jadi seperti yang sudah dilaporkan juga bahwa tadi pesawat GA618 itu penerbangan Garuda yang dari Jakarta ke Makassar tadi pesawat berangkat tepat waktu pukul 11 dari Jakarta, hanya pada saat pesawat mendarat di Makassar pada pukul 14.40 sedang terjadi hujat sangat lebat dan pada saat pesawat melakukan landing, bergerak dan kemudian pesawat tergelincir di mana mungkin sekitar 1 meter roda pesawat itu keluar dari pinggiran landasan dan sejauh ini penumpang juga semua dalam peradaan selamat, tidak kurang suatu apa dan tadi penumpang juga turun dari pesawat secara normal dari cintu sebelah kanan dan saat ini Garuda sedang melakukan kerjasama dengan otoritas penerbangan dalam hal ini adalah pihak DKU-PPU dan otoritas bandara sempat dan rekan kami dari bagian operasi, dari bagian teknik maupun dari ground handling Gapur Angkasa sedang melakukan penerbangan ini nanti akan tentunya dengan posisi lebih lanjut dari pihak otoritas bandara atau pun dari otoritas penerbangan dalam hal ini di KPU-PPU yang akan lebih mendapatkan penerbangan yang terjadi tergantung tersebut tetapi artinya dari investigasi sementara bisa dipastikan ini akibat cuaca buruk apakah ini memang karena angin atau kondisi landasan udara yang memang cukup basah dengan ketinggian air tertentu atau bagaimana Pak Pujo tepatnya? jadi barangkali memang kondisi yang terjadi adalah pada pesawat mendarat namun tentunya nanti dari pihak otoritas yang paling ada otoritas penerbangan yang lebih berpenang dalam hal ini di KPU-PPU yang tentunya akan lebih berpenang menjelaskan setelah ada pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan tidak ada satupun penumpang maupun cabin crew yang mengalami luka Pak Pujo? tidak ada, alhamdulillah karena tadi penerbangan ini tadi diterbangan oleh Ketua Musalim dan Kopelet tidak fitria dan seperti yang sudah dicek, diketahui pesawat maupun penumpang semuanya dalam kondisi baik tidak satu apa Pak Pujo hingga saat ini sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah waktu setempat di Bandara Sultan Hasanuddin pesawat masih belum bisa dievakuasi apakah ini juga sudah dipastikan mengganggu aktivitas atau jadwal penerbangan di sana? khususnya paling tidak untuk Garuda Indonesia, apakah pesawat ini masih bisa melanjutkan penerbangannya? pulang ke Jakarta atau mungkin melanjutkan urte penerbangan yang lain? penerbangan yang lain karena di Lukasar ada kegiatan, kami kira kegiatan penerbangan di Lukasar saat ini masih mungkin dilaksanakan melalui Rambe yang satunya namun demikian pesawat Garuda sendiri tentunya akan dilakukan evakuasi, akan ditarik dan kemudian nanti setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut baru akan diputuskan apakah pesawat tersebut akan bisa terbang atau mungkin ada hal-hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu berkaitan dengan kondisi pesawat baik, terima kasih Pak Pujo Broto Vice President Corporate Communication PT Garuda Indonesia atas waktunya melalui sambungan telepon di Metro hari ini